Halo teman-teman, sekarang saya akan compare 2 modem terbaik menurut saya untuk tahun 2021 sampai tahun ini 2022. Jadi ini adalah Orbit dan ini adalah HKM. Seperti sebelumnya, HKM ini kita sudah bahas, kita sudah unboxing, dan sekarang ini belum pernah saya unboxing, sekaligus kita akan ngetes yang mana modem terbaik buat kalian pakai, apakah HKM001 ini, ataukah Orbit Star 2 ini versi Telkomsel. Ini HKM juga saya ambil yang versi Telkomsel, ini bundling, dan kedua paket ini untuk harga hampir sama, kalau kemarin tidak salah ini di angka 650 untuk HKM-nya, dan untuk Orbit itu di angka 600 ribu. Oke, kita bahas dari HKM terlebih dahulu. Oke, jadi HKM ini saya sudah pinjemkan kartu SIM card, jadi kartu ini saya pinjemkan kartu 4G, yang sudah saya belikan kuota 4GB, dan kita akan ngetes berapa kecepatan yang dimiliki oleh HKM001 ini. Inilah, ingat, HKM ini menggunakan Telkomsel 4G, serta untuk di box sih, katanya bisa mencapai 150 mbps, serta dapat sharing device sampai dengan 10 device. Sedangkan kalau kalian di boxnya sendiri, di atas kertas ini bisa mencapai 10 jam pemakaian, atau untuk standby itu bisa 300 jam. Dan ini adalah baterainya, kapasitasnya adalah 3000 mAh, kalau kalian lihat, 11,4, 4,35 V, modelnya M12. Sudah unlock alias, bisa digunakan ke seluruh SIM card atau provider yang ada di Indonesia. Oke, nah sekarang kalau kita coba kita nyalain HKMnya, kita nyalain sekaligus saya lakukan speedtest menggunakan handphone saya. Kita tunggu sejenak sampai HKMnya benar-benar berfungsi. Nah, kalau saya pemakaian pribadi, HKM ini biasanya kalau pagi saya charge full. Saya bisa pakai sampai sekitar habis maghrib. Dengan posisi modemnya ada di tas, dan itu terkonek terus dengan device saya. Ini kalian lihat tampilannya. Ini menunjukkan indikator signal, kalau kelihatan. Indikator signal. Sedangkan di situ ada tulisan 4G, yang menandakan modem ini super 4G, serta ada indikator batai. Nah, kalau yang di bawah ini adalah total pemakaian kita. Seperti ini bentuk dari HKM. Nah, oke. Kita tes berapa kecepatan yang didapat oleh HKM ini. Oke, sekarang saya sedang terhubung di HKM 001. Dan sekarang saya akan melakukan speedtest untuk kecepatan dari HKM. Nah, sekarang kita sudah terhubung. Dan kita akan melakukan speedtest. Oke. Oke, dapat di angka 20 lebih. Oke, stuck di 22 Mbps. Nah, untuk download, untuk upload, kita dapat di angka hampir 2 Mbps lah. Oke, download 22 Mbps dan untuk upload 1,9 Mbps. Untuk di HKM 001. Nah, sekedar info, perangkat yang terhubung di HKM 001 ini, itu cuma satu. Tidak ada perangkat lain. Dan, device yang saya gunakan itu test by Android Samsung Note 10+. Oke, dan sekarang kita akan ngetes di orbit star 2. Kita dapat speed berapa. Oke, sekarang kita akan melakukan speedtest ke orbit star 2. Oke, sudah connected. Jadi, orbit star 2 ini sudah kita rename menjadi Makassar Dagang. Sedangkan yang HKM belum kita rename. Nah, sekarang kita coba ke speedtest. Berapa angka yang kita dapat dari speedtest ini. Kita close dulu speedtestnya. Oke, finding provider, Telkomsel. Kita tes. Oke, kita lakukan speedtest kembali ke orbit star 2. Pingnya 23. Oke, download kita dapat di angka 32 Mbps. Untuk orbit star 2. Sedangkan untuk download range di angka sekitar 3 Mbps. Sedangkan tadi di atas kertas. Kalau di atas kertas, yang kita lihat tadi di awal itu HKM lebih tinggi. Up to 50 Mbps. Sedangkan yang kita dapat tadi cuman berapa ya? Cuman berapa sih tadi? Nah, itu. Nah, sekarang orbit star 2 yang katanya speednya up to 15 Mbps. Bahkan bisa dapatnya 32 Mbps. Jadi, ya di atas kertas. HKM lebih unggul. Tapi, test by user experience itu lebih tinggi orbit. Sedangkan 35 Mbps. Oke. Nah, jadi kesimpulannya gimana bang? Bagusan mana HKM001 ataukah orbit star 2? Kalau saya ditanya pribadi, saya akan jawab. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian, aktivitasnya daily use, daily activity kalian lebih sering di rumah. Saya sarankan kalian menggunakan orbit star 2. Atau perangkat orbit yang tipe lainnya. Dari yang rendah atau bahkan yang paling tinggi. Ada yang sampai 2 juta lebih. Kayak gitu. Tapi, kalau kalian lebih daily activity kalian lebih di luar. Lebih mobilitas. Ya, saya sarankan ya pakai HKM001. Dan HKM ini kan sudah bisa kalian ganti kartu provider apapun. Berbeda dengan orbit star 2 ini yang sifatnya dia bundling dengan telekomsel. Jadi, dia tidak bisa digunakan di provider yang lain. Atau misalkan kartu orbit kalian ingin masukkan ke HKM. Itu tidak akan bisa masuk. Tidak akan bisa berfungsi. Di situ akan muncul notifikasi sign in to network. Seperti itu. Jadi, sekarang karena aktivitas saya lebih banyak di rumah. Modem ini kurang saya gunakan belakangan ini. Kecuali saya ada aktivitas ke luar kota. Atau lagi ke daerah yang jangkau signalnya kurang bagus. Baru saya pakai HKM001 ini. Tapi, karena posisinya bisa di rumah. Ya, saya lebih banyak menggunakan orbit star 2 ini. Nah, pertanyaannya. Mana yang bagus? Orbit star 2 atau Indihome? Masing-masing ada kelebihan kekurangan. Kalau orbit star 2 tetap menggunakan kuota. Kalau Indihome, ya pastinya unlimited. Dengan speed yang kalian sudah bayar. Kalau orbit star 2, kalian bayar kuota. Tapi, speednya itu tidak jelas. Kalian bisa dapat rendah. Bahkan, bisa dapat tinggi juga. Tergantung lokasi kalian. Kalau saya, saya biasanya di workshop yang satu. Saya pakai Indihome. Dengan speed 30-50 mbps. Tapi, ternyata penggunaan saya per bulannya. Itu tidak sampai di angka 200 giga. Tidak sampai di angka 200 giga. Jadi, paling 100 giga. Nah, dengan menggunakan orbit star 2. Saya isi 130 ribu. Dapatnya 100 giga. Saya rasa cukup worth it lah. Untuk sebulan. Apalagi, saya menggunakan di rumah itu sendiri. Tidak dengan orang lain. Seperti itu. Oke, sekian review singkat saya. Antara HKM001 dengan orbit star 2. Kalau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Atau ada yang kalian ingin tanyakan. Silahkan komen di bawah. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!